selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas diagram lingkaran dalam bentuk persen silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama perhatikan disini sudah ada gambar sebuah diagram lingkaran soalnya adalah diagram lingkaran berikut menggambarkan pekerjaan warga yang tinggal di RT 04 pasundan yang berjumlah 40 orang berapakah jumlah warga yang berprofesi sebagai wira swasta kita bisa lihat dalam diagram lingkaran ini merupakan profesi atau pekerjaan warga RT 04 pasundan yang terdiri dari TNI 20 persen PNS 15 persen petani 40 persen dan wira swasta 25 persen Nah untuk jumlah warganya ini terdiri dari 40 orang Nah sekarang kita hanya diminta untuk menghitung jumlah warga yang berprofesi sebagai wira swasta maka untuk mengetahui berapa jumlah warga yang berprofesi sebagai wira swasta caranya adalah wira swasta sama dengan persen wira swasta kemudian dikalikan dengan jumlah warga kita bisa menghitungnya tinggal mengikuti ini saja ya berarti wira swasta sama dengan persentase dari wira swasta perhatikan disini wira swasta berapa persentasenya persentasenya adalah 25% ya 25% bisa kita tuliskan dengan 25 per 100 jadi persen artinya per 100 kemudian dikalikan dengan jumlah warga berarti kita kalikan dengan 40 kita selesaikan ini bisa kita hilangkan nolnya di atas 1 dan di bawah 1 sekarang kalikan 25 dikali 4 sama dengan 100 disini masih ada 10 berarti per 10 kita bagi hilangkan saja nol atas dan nol bawah berarti di sini tinggal 10 per 1 atau 10 dibagi 1 hasilnya sama dengan 10 maka jumlah warga yang berprofesi sebagai wira swasta berjumlah 10 orang nah ini soal yang pertama sekarang kita masuk ke soal yang kedua perhatikan diagramnya sudah ada diagramnya soalnya berikut adalah data kegemaran dari 80 siswa berapakah selisih jumlah siswa yang gemar sepak bola dan bulu tangkis nah diagram ini menunjukkan bahwa ini merupakan kegemaran dari 80 orang siswa ya jadi ada yang gemar sepak bola sebesar 35% kemudian gemar dengan basket 25% gemar renang 20% dan bulu tangkis tidak diketahui persentasenya yang akan kita hitung adalah selisih siswa yang gemar sepak bola dan bulu tangkis maka kita akan hitung terlebih dahulu berapa persentase jumlah siswa yang gemar dengan bulu tangkis karena disini bulu tangkis tidak diketahui maka persentase untuk bulu tangkis sama dengan 100% dikurang dengan renang ditambah sepak bola ditambah dengan basket jadi dikurang dengan jumlah semua persentase yang diketahui untuk ini perhatikan 100% dari mana kita dapat 100% karena nah diagram ini adalah diagram lingkaran persen yang berarti persen itu adalah 100 sehingga jumlah keseluruhannya harus 100 ya nah sekarang kita akan hitung sama dengan 100% dikurang kita jumlahkan dari renang yaitu 20% kemudian sepak bola 35% dan basket 25% kita hitung sama dengan kemudian 100% dikurang jumlahkan 20 ditambah 35 ditambah 25 hasilnya sama dengan 80% kemudian 100 dikurang 80 hasilnya sama dengan 20 maka persentase dari bulu tangkis adalah 20% nah disini perhatikan yang diketahui baru persentasenya belum diketahui jumlahnya maka kita akan hitung jumlah dari siswa yang gemar sepak bola dan bulu tangkis kita mulai dari yang pertama yaitu siswa yang gemar dengan sepak bola sepak bola sama dengan persen dari sepak bola dikalikan dengan jumlah siswa kita ikuti sepak bola sama dengan persen sepak bola tadi berapa persen sepak bola adalah 35% berarti 35 per 100 kemudian dikalikan dengan jumlah siswa tadi jumlah siswanya adalah 80 orang bagi ini hilangkan 0 nya yang di atas dan di bawah satu-satu ya kalikan 35 dikali 8 sama dengan 280 di bawahnya masih ada 10 berarti per 10 ini hilangkan saja 0 yang ada di atas dan 0 yang ada di bawah sekarang menjadi 28 dibagi 1 28 dibagi 1 hasilnya sama dengan 28 maka jumlah siswa yang gemar sepak bola berjumlah 28 orang ya nah sekarang kita akan hitung siswa yang gemar dengan bulu tangkis untuk yang menghitung bulu tangkis berarti maka untuk bulu tangkis sama dengan persen dari bulu tangkis selanjutnya dikalikan dengan jumlah siswa untuk persen bulu tangkis tadi adalah 20% berarti tuliskan menjadi 20 per 100 kemudian dikalikan dengan jumlah siswa yaitu 80 berarti dikali 80 ini kita coret saja 0 yang ada di atas dan di bawah ya kemudian kalikan 20 dikali 8 20 dikali 8 sama dengan 160 di bawah masih ada 10 berarti per 10 ini kita bisa hilangkan juga 0 yang ada di atas dan yang ada di bawah sekarang menjadi 16 per 1 16 dibagi 1 hasilnya sama dengan 16 maka jumlah siswa yang gemar dengan bulu tangkis berjumlah 16 orang nah sekarang ini sudah diketahui jumlah siswa yang gemar dengan sepak bola dan bulu tangkis kita akan mencari selisihnya nah selisih siswa yang gemar sepak bola dengan bulu tangkis yaitu jumlah siswa yang gemar dengan sepak bola dikurangkan dengan jumlah siswa yang gemar bulu tangkis untuk siswa yang gemar sepak bola berjumlah 28 orang kemudian dikurang siswa yang gemar bulu tangkis yaitu berjumlah 16 orang sekarang 28 dikurang 16 sama dengan 12 maka selisih siswa yang gemar sepak bola dan bulu tangkis berjumlah 12 orang demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung diagram lingkaran dalam bentuk persen mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati